Kampung Keposan Kelurahan Kebumen dicanangkan sebagai kampung anti-miras narkoba dan judi. Pencanangan ditandai dengan pemecahan kendil serta pelepasan balon oleh Kapolres Kebumen AKBP Arief Bakhtiar, Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono mewakili Wakil Bupati, Dandim 0709 Letkol Cavalry Zamril Piliang, Camat Kebumen, Kelurah Kebumen, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Setempat pada Jumat Siang 24 November 2018. Dalam kesempatan ini juga dilakukan pembubuhan tanda tangan sebagai wujud dukungan warga Keposan menyatakan sebagai kampung anti-miras narkoba dan judi. Pencanangan ini merupakan gagasan dari Satbin Mas Polres Kebumen. Kapolres Kebumen dalam sambutannya menjelaskan, pencanangan kampung anti-miras narkoba dan judi merupakan bentuk tindakan nyata dalam upaya melawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kebumen. Narkoba adalah suatu hal yang mengancam keutuhan dan kesatuan NKRI. Narkoba menjadi kejahatan luar biasa yang masih menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Tahun 2017, diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 3.376.115 orang dengan 59 persen kelompok pekerja disusul kelompok pelajar 24 persen dan 17 persen populasi umum. Sementara angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba setiap hari mencapai 37 hingga 40 orang dan kerugian material diperkirakan kurang lebih 84,7 triliun rupiah. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Untuk itu narkoba harus dihentikan dan dilawan. Tidak hanya tugas itu dari polisi, tidak hanya tugas itu dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Tapi kita semua, semua elemen, Polri, TNI, TNI juga itu membantu di dalam memerangi narkoba, memerangi semua pidana yang memang bisa mengganggu generasi penerus. Sementara itu, Sekda Kebumen mewakili Wakil Bupati berharap pencanangan ini menambah kesadaran, pengetahuan, dan kesiap siagaan untuk mengantisipasi bahaya narkoba serta ketegasan seluruh elemen masyarakat untuk mengatakan tidak pada narkoba. Selain itu, juga diharapkan dapat menekan jumlah kasus narkoba terutama yang melibatkan anak-anak dan remaja sehingga semakin banyak masyarakat yang diselamatkan dari bahaya narkoba. Saya berharap pencanangan ini menambah kesadaran, pengetahuan, dan kesiap siagaan kita untuk mengantisipasi bahaya narkoba serta ketegasan seluruh elemen masyarakat untuk mengatakan tidak pada narkoba. Pencanangan ini juga diharapkan dapat diikuti oleh kampung-kampung lain sehingga pencegahan dan pemberantasan narkoba akan menjadi sebuah gerakan yang masif, berkelanjutan, serta sinergis. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan selamat menikmati.